Intro Nah kok kita impor Nah ini yang seneng impor ini ya Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang seneng impor, dah ngerti saya Banyak usah ingatkan bulat balik adik-adik Kamu adik-adik, saya ikuti kan Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas Gara-gara kamu seneng impor gas Tau ini bisa dibikin, yaudah Nggak ada impor gas lagi, saya kerja apa-apa Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini Impor minyak Sama Lifting produksi minyak ini pak Sumur-sumur kita masih banyak kok Kenapa nggak dikejut produksinya Karena ada yang masih seneng impor minyak Nggak Saya pelajari secara tipu ini, nggak ini Nggak bener kita ini Aftur masih impor Pakai CTO CTO Grup PAMOIN itu bisa juga diindah menjadi aftur Kok kita seneng impor-apur ya Karena ada yang Bobinya impor Karena apa untungnya gede Sehingga transformasi ekonomi di negara kita nih mandut Bara-bara hal seperti ini Apa yang ingin kita kerjakan? Meningkatkan ekspor dan substitusi impor Produk substitusi impor Kita tahu sekarang ini yang banyak kita ekspor adalah bahan-bahan mentah Romatria Baik itu timah, nikel, bauksit, batubara Padahal ini kalau diolah Kalau diolah dalam turunan menjadi barang setengah jadi atau jadi Ini akan meningkatkan nilai tambah yang luar biasa Bagi contoh batubara Kalau diolah menjadi DNA Menjadi polypropylene Bisa mengganti impor kita atas LPG Bisa mengganti bahan-bahan baku impor untuk pakaian Kenapa tidak lama tidak kita lakukan ya Karena kita seneng impor Siapa yang impor? Ya orang-orang yang seneng impor Bapak Ibu sekiranya tahu semuanya Ada yang seneng impor dan tidak mau diganggu impornya Baik itu minyak, baik itu LPG Ini mau saya ganggu Kenapa ini tidak dikerjakan? Dikerjakan dari dulu Karena ada yang seneng impor minyak Saya tahu yang impor siapa sekarang Yang saya sudah sampaikan Kalau mengganggu acara B20 Mengganggu acara B30 Mengganggu tadi Yang urusan DME Urusan polypropylene Hati-hati Pasti akan saya gigit orang itu Tidak akan selesai-selesai Kalau ini masalah ini tidak kita selesaikan Tadi yang saya sampaikan Tiga nilai pada saat sulit Seperti ini ya Memang inilah waktunya Kita tunjukkan bahwa kita mampu bertahan Di tengah kesulitan yang menimpa kita Meskipun kita tidak sulit Masih 5 persen kok Yang kedua Mencari sumber baru ya Mikkel CPO Batubara Mencari sumber baru Tempat wisata Tempat destinasi wisata baru Dan tetap optimis Kalau disini hadir Para pengusaha Jangan sampai ada yang Menyampaikan Wait and see Tidak Kalau mau investasi Investasilah Karena kita akan memperbaiki Klaim investasi itu Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan yang ingin Terima kasih